Akhir pekan, jalur menuju kawasan wisata puncak Bogor nyaris tak bergerak. Keribuan kendaraan berbondong-bondong ke puncak sejak pagi tadi. Hari terakhir libur panjang, sekolah jalur menuju kawasan wisata puncak dipadati kendaraan. Jalanan didominasi kendaraan pribadi dan bus parwisata. Meski macet sejak pagi, petugas belum memperlakukan rekayasa lalu lintas ke arah puncak. Saat lantas Polres Bogor baru akan memperlakukan sistem one-way ke arah Jakarta jelang sore nanti. Yang baru mau liburan ke Lembang juga, kondisi jalannya padat bahkan sejak toh pada lenyi. Kendaraan dari arah Jakarta maupun Bandung menumpuk di gerbang toh pada larang maupun pasteur. Kepadatan kendaraan ini berlanjut hingga ke ruas jalan menuju berbagai objek wisata di Lembang. Hari ini diperkirakan merupakan puncak kepadatan di masa liburan sekolah. Sistem one-way akan diperlakukan situasional.